Ankara dan Moskow mulai tegang Konvoi besar militer Turki masuk Suria Tiga konvoi besar militer Turki masuk wilayah Suria dari perbatasan Kavlozin Dua hari setelah Presiden Erdogan menuduh Rusia sekutu dengan resim Suria Melanggar untuk meredam pertempuran di Idlib Maksudnya tiga konvoi militer Ankara itu dilaporkan Observatorium Suria untuk hak asasi manusia Konvoi pertama terdiri dari 40 tank, kendaraan narkis baja, dan pengangkut pasukan Perlatan militer juga logistik Dua hari sebelumnya, Erdogan mengatakan Turki kemungkinan akan melancarkan operasi militer di Idlib Tiga konvoi militer Ankara menuju ke arah Idlib dan Aleppo Di tengah laporan bahwa Ankara akan melakukan militerisasi Jalan antara Aleppo dan Lahat Tiga Ini menjadi tanda meningkatnya ketegangan antara Turki dan Rusia Di mana kedua negara itu mendukung pihak-pihak yang berseberangan dalam konflik Suria Seperti kutipan melaporkan serangan udara Rusia terdengar di sebuah kota di Pardaya, Provinsi Aleppo Kota di mana konvoi militer pertama Turki masuk Masih menurut kelompok pemantau tersebut Serangan udara itu menewaskan sedikitnya sembilan warga sipil di wilayah barat laut Turki memiliki 20 pos pengamatan militer Yang didirikan berdasarkan perjanjian 2017 dengan Rusia dan Iran Beberapa pos itu dikelilingi oleh pasukan resim Suria yang telah bergerak maju Moskow telah membantah tuduhan Erdogan Bahwa Rusia melanggar perjanjian untuk mengurangi pertempuran di Idlib Presiden Erdogan pada hari Jogat Mengancam akan meluncurkan operasi militer di wilayah Idlib Pertempuran di sana cepat dihentikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!